Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Bagi kita semua Bahagia nih, sore hari ini kita Dapat kunjungan orang-orang Untuk tidak mengatakan Hebat, gak mau mereka Dikatakan hebat gitu, tapi nyentrik gitu Ini ada mas Eko Eko Prasetyo, nanti siapa Mas Eko nanti saya perkenalkan Sedikit dan beliau juga Nanti akan memperkenalkan Nah ini lebih nyentrik lagi Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Sebelum itu adalah Kepala Dinas Pariwisata Pak Saiful Ahkam, filosof Ini kan penampilannya udah filosof juga Ini juga ada Teman-teman dari para Aktivis-aktivis muda Ada dari URAM, ada dari UIN, ada dosen muda Pak Agus Dan teman-teman yang lain Mereka ini adalah Orang-orang yang gelisah Dengan Apa, buntunya Intelektualisme Kemudian kegelisahan-kegelisahan Sosial yang lain Mereka kemudian Sumpahkan dengan cara-cara Berkumpul-berkumpul Seperti ini Bincang-bincang Dan Memproduksi sesuatu yang mungkin Bisa mengungkit Kesadaran Masyarakat Nah Nanti Mas Eko akan Banyak cerita ya Tentang Dua Bukunya ini Jadi Beliau datang tadi malam Pak Akam Dengan membawa dua Oleh-oleh yang penting bagi kita Dua karya yang Saya kira Recommended ini Untuk kita baca semua Satu kitab Pembebasan Tau gak Di balik Penampilan yang Modern Seperti ini Yang sekuler ya Beliau nulis kitab tentang Tafsir progresi Atas kisah-kisah Dalam Al-Quran Jadi beliau selami itu Al-Quran Dan Menulis buku ini Tetapi Beliau ngambil Elan vital dari kisah itu Untuk pembebasan Dan itu Itu yang dilakukan oleh Tokoh-tokoh Hebat kita Kayak Ali Syariati Termasuk Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim itu Suka ngutip Kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi Kalau Ali Syariati Suka sekali dengan Kisah-kisah Adam, Abel, dan Kobil Dan seterusnya Sehingga Melahirkan konsep Sosiologi Pembebasan mereka Buku kedua Itu Al-Fatiha Bangkitlah gerakan Islam Nah ini Gerakan Keagamaan Atau gerakan Keislaman ini Mungkin Agak buntu Dan perlu Terobosan-terobosan Yang perlu kita Pelajari Perlu kita ambil Sehingga Kedepan akan Lahir Gerakan-gerakan Islam Yang lebih kreatif Beliau ini kan kreatif Beliau ini Intelektual organik Yang geram Itu kan Seperti yang Kita semua Baca Saya sendiri Berkenalan dengan Mas Eko ini cukup lama Mulai pada tahun 2000 2000 itu berarti Sudah 23 tahun Sampai sekarang Dari sekarang Secara Tidak sengaja Jadi saya punya Catatan-catatan Pak Akam Dulu kan belum ada Ini ya Belum ada Apa Facebook Kayak sekarang Kalau orang nulis Keluhan-keluhan Apa ya Kegelisahan-kegelisahan Itu lewat status Facebook sekarang Dulu saya nulis itu Lewat surat-surat Atau Cetusan-cetusan Yang saya tulis Di buku Diari Kemudian Datanglah Pak Mansur Paki Yang nulis Buku Gender Gender dan Transformasi Sosial Buku Pak Bon itu Kecil Tapi buku Penting Membakar kami Atau Memprovokasi kami Supaya kalian Kalau sudah punya tulisan Ayo Diterbitkan Jangan takut Saya pulang Saya periksa laptop Saya kok ada tulisan-tulisan Tadi itu Catatan-catatan Surat-surat Saya potong kepalanya Kalau surat Saya potong kakinya Jadilah artikel Dan saya kumpul Saya bawa ke Kantornya Pak Mansur Paki Pak Akam Tidak banyak yang saya bicarakan Nanti pas Eko Yang tahu Pembicaraan dengan Pak Mansur Paki Itu Nah Lahirlah buku ini Saya Awalnya kasih judul Gerutuan dari kampus Tapi kok Mas Eko Ngasih catatan perlawanan Dan ini yang membuat Buku ini Best Seller Pada zamannya Setelah itu Kami punya proyek berikutnya Ini tesis saya Ahmad Wahid Dan ini Mas Eko Yang Juga Memprosesi Buku ini Jadi sore ini Kita akan berbicara Seputar itu Seputar perbukuan Kepustakaan Literasi Dalam masyarakat kita Pak Kadis Mas Agus Teman-teman Kalikuma yang lain Ini teman-teman ini Ada yang di sekolah Perjumpaan dulu Jadi mereka Membangun Aktivitas Intelektualisme itu Secara sporadik Tapi gerinta Mereka Punya semangat Ada sekolah Perjumpaan Dimana Mas Agus Agus Dedy Putrawan ini Sebagai aktivisnya Di situ Kemudian Ada Kalikuma Kalikuma itu Ini Di sini Mereka Menyelenggarakan Apa yang disebut Sebagai Skuter Sekolah Kalikuma Terlibat Ya Gramsian lah Kira-kira begitu Dan Teman-teman Yang lain Nah Setelah Covid Mereka Agak Ini Karena Covid Lalu setelah Covid ini Mulai Bangkit Dan mereka Bikin simpul-simpul Nah ini Kita kira Tugas capakan Di sini Menghimpun mereka Sehingga Simpul-simpul ini Menjadi Sebuah kekuatan Besar Perliterasian Kita Saya kira Lombok Barat Perlu Mengambil Peran itu Dengan Kepala Kepala Dinas kita Yang Tadi itu Yang Kita Labeli Nyentrik Nyentrik itu Kreatif Saya kira Gitu Mas Eko Mas Eko Ini Sekarang Beliau Founder Pendiri Dari Sosial Apa Social Movement Institute Atau SME Sebelumnya Beliau ini Adalah Petinggi Atau Pembesar Dari Insis Insis itu Institute Institute For Apa Social Transformation Dengan Pak Mas Kemudian Setelah Itu Beliau Bentuk Resis Book Buku-buku Progresi Kemudian Jurnal Wacana Jurnal Wacana Yang sering Dibaca Mas Agus Itu Sering Baca Wacana Itu Ini Yang Sekarang Beliau Ngembangkan Apa Mencari Terobosan Terobosan Baru Di tengah Kebuntuan Perliterasian Kita Terutama Literasi Yang berkaitan Dengan Ilmu Ilmu Sosial Yang Progresif Yang Transformatif Membangkitkan Daya Hidup Masyarakat Masyarakat Yang Terbuk Itu Beliau Boleh Cerita Termasuk Cerita Ini Buku-buku Ini Nanti Kemudian Pak Akam Tinggal Apa Ambe Bahasa Bima Menyahut Dan Kita Semua Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Dekatuh Terima kasih Mas Wahid Yang saya hormati juga Dan teman-teman Teman saya Habib Terutama Yang Tadi malam Menjemput saya Teman saya Akhub Di Masih muda Jadi Angkatan 2018 Masih baru Sekali Masih muda Tapi Tak ada lama Kecan Memang Saya Senang Sekali Setelah sekian Lama Dicengkerang Covid Kita ini Saya tidak bisa Ketemu Banyak Apalagi Adalah Balap Termulas Gasa Tidak Suka Tidak Nonton Juga Pengen Juga Lihat Balapan Motor GP Yang Sangat Populer Di sini Populer Di sini Selain di Spanyol Di banyak Yang lain Jadi Saya Pengen Kelombo Tidak Untuk Untuk Ketemu Sahabat Saya Mas Wahid Yang Lama Saya Minha Cita Unik Mas Wahid Ketemu Saya masih inget Sekali Kenakan Itu Kenakan Membekat Sekali Mas Mas Meninggal Saya Datang Sama Istrinya Dengan Sepeda Motor Seketer A100 Semi 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 Sering Terima Tamu Di toko Kecil Dia Datang Dia Ngasih Naskah Dengan Sangat Malam Walu Dan Tidak Terlalu Pertanyaan Mas Bisa Nggak Ngasih Naskah Nanti Bila Oh Ya Nggak Apa Nanti Saya Baca Standar Iya Saya Bahas Standar Mas Almar Mansur Fakir Datang Dengan Mobil Kijang Merahnya Datang Kemudian Turun Bersama Istrinya Mas 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 standar. Ya nanti bagaimana ketaknya, ya saya bilang saya gak yakin menerbitkan, sesenduhnya. Karena penulis baru, penulis baru, gitu, di Jogja waktu itu penerbitan agak sedikit hati-hati dengan penulis baru, karena gak ada pasar, kira-kira. Siapa yang mau baca buku penulis baru, gitu. Karena waktu itu di Jogja lagi hip hop, penulis-penulis pop, lah kira-kira. Lagi suka menerbitin Gransky, Paulo Freire, kalau menerbit, penulis ya Arief Budiman, Seritua Arief, orang-orang populer. Yang penting penulisnya, bukan isi tulisannya, kira-kira. Bahkan M.H.U. Najib waktu itu populer sekali, gitu. Sehingga M.H.U. itu gak usah nulis isinya kosong aja pasti laku. Yang penting namanya M.H. Gak ada isinya, gak apa-apa. Yang penting pasti laku dia. Sampai punya kredi seperti itu. Yang penting penulisnya. Isinya terserah, gitu. Nah, sebenarnya itu salah satu orang yang belum terkenal, kita isinya gak tahu, pede-pedenya ngelamar kita, gitu. Nyaris saat itu kita konsentrasinya pada penerbitan-penerbitan terjemahan-terjemahan alternatif. Karena orientasi kita mengenak, itu pasca reformasi, sehingga mengenalkan ide-ide orang-orang kiri di Amerika Latin, Paulo Freire terutama, yang waktu itu lagi dibangkitkan, lagi rohnya, kira-kira. Kemudian itu saya dipanggil Mansur, gitu. Dipanggil, lalu saya ditanya di kamarnya itu saya ditanya. Ya, Masur punya ruangan kamar kayak Masur lagi di atas itu, saya masuk. Ngapain kau anak itu? Mas Mansur selalu punya pertanyaan kayak gitu. Mas mau bergitimu kudia. Saya masih ingat kalimat itu, karena kalimat itu bersejarah bagi saya, karena ada dua peristiwa seperti itu. Dia bilang, terbitkan, Pak. Itu anak pintar. Itu kalimatnya, saya masih ingat sekali. Itu anak pintar, terbitkan. Secepatnya terbitkan, pintar anaknya. Sudah, Mas Mansur selalu punya namanya singkat. Setelah Mas Mansur selalu punya, saya baru tahu. Itu seperti alih ujung, ya, menurut saya. Jadi kayak peranah, menurut saya. Karena ada dua peristiwa yang sama. Satu, nomornya peristiwa antarik saya, yang kemudian nanti menerbitkan budetin terkenal, kulturistatis namanya kunci itu. Mas Mansur bilang tentang lahir dengan, dengan antarik saya itu sama. Itu nggak pintar kok, terbitkan. Dalam sejarah saya hidup di rumah Mas Mansur, hanya dua orang ini yang ditujuk. Kira-kira, teman-teman saya, saya nggak bisa ditujuk sama sekali. Yang mulai-mulai ke sana. Waktu itu, karena Mas Mansur aja, kita terbitkan. Ini satu-satunya penulis lokal yang waktu itu diterbitkan, di express. Yang nggak dikenal. Dan ternyata, benar ketemu Mas Mansur buku ini jadi pembasis pada era itu. Jadi menjadi buku bestseller lah saat itu. Dari situlah perkenalan saya dengan Mas Fahir. Apa yang mau saya katakan di sisi ini adalah, betapa pada era itu ya, ini di budaya literasi itu hidup. Orang itu dilihat bukan dari penampilannya, tapi dari pikirannya. Mansur Pakai adalah orang yang melatih saya hidup. Jadi, orang harus dilatih dengan pikiran-pikiran besarnya. Bukan dari penampilannya, bukan dari dia suka gimana, bahkan gelarnya apa, dia masuk nggak bertahun. Itu anak S1, S2, S3, dia nggak peduli lah. Orang ini, dulu saya suka sekali, karena nggak percaya di sekolah. Anaknya di dosen sekarang. Dia orang yang sangat nggak begitu peduli soal formalitas. Yang penting sama saya ingat itu pikiran dan apa yang mau, ide apa yang sebenarnya ya produksi. Nah, di situlah saya kenal dengan budaya literasi di era ketika Yogyakarta memang sedang-sedang hidupnya budaya itu. Penerbitan banyak, mahasiswa juga besar, kampus juga marah, dan gerakan hidup. Nah, Buku Mas Fahir, saya rasa menjelaskan tiga hal. Pertama adalah pikiran-pikiran kritis yang tumbuh pada masa anak muda mengalami tahan sisi. Tahan perlawanan itu saya masih ingat sekali, karena saya mengedit. Itu adalah serpian-serpian anak muda yang melihat fenomena baru Indonesia yang mau demokrasi, tapi juga ada sisa saya obat baru. Ini seperti predidif. Ada kecemasan. Kita pun hari ini masih kecemasan. Ini mau tiga periode apa enggak? Kira-kira. Tahan tiga periode. Tahan mau ngilu jadi, kira-kira. Jadi itu semacam kekhawatiran kita di masa depan demokrasi. Ini yang ketatuan pertama saya tentang buku itu. Yang kedua dengan buku Ahmad Fahir, itu menjelaskan tentang, nanti saya untuk memudahkan, menyingkat saya untuk masuk ke Al-Fatih. Dan buku. Dan saya juga melihat ada kejelisahan intelektual di kelompok-kelompok anak muda Islam. Karena agama ini bukan makin dipraktekan, makin jungur dan terbelakang. Islam ini mayoritas, tapi kayak buih. Enggak mutu gitu. Menurut saya. Tidak ada agama yang tidak mutu, selain agama ini dia praktekan. Korupsinya banyak. Saya kakak kan enggak tertanggung jawab ini, kira-kira organisasi ini. Pemiskinannya tinggi, korupsinya luar biasa, nyaris semua labil buruk itu ada di negeri ini. Itu kan bukan selain negeri ini, selain agama yang agamanya, kira-kira. Nah, buku Ahmad Fahir itu membangunkan kegelisahan itu kembali. Saya rasa semua anak Islam seperti Ahmad Fahir gitu. Kecewa dengan agamanya. Bukan kecewa dengan nilainya. Tapi kecewa pada praktek-praktek keberagamaan yang makin hari makin menjauh dari tradisi literasi. Menjauh dari tradisi pengetahuan. Dan itu membuat agama ini jadi jumut. Konservatif, jumut, terbelakang, dan akibatnya dia menjadi menjadi agama yang penuh cemburu. Marah pun kita ini selama agama lain. Kita marah. Tidak ada satu masa di mana mengucapkan selama tantal pun kita takut. Dan Tuhan marah. Tuhan memang merusi hal sepele. Jadi masa selama tantal pun kita mau dihukum s.w. Allah gitu. Ada banyak ucapan selamat kalau kita dipergolakan. Selamat Musa mengelamatin dari laut. Selamat Isa naik. Naik turun kan Isa juga diperingati kira-kira. Tapi kita gak mau. Akan jadi jumut gitu. Buku Ahmad Fahir menghidupkan itu. Dan rasa buku buku Tuhan dan Ahmad Fahir adalah buku semacam kesaksian atas sebuah zaman yang sedang kuyah. Ini negeri yang sedang kuyah. Kuyah karena apa? Karena dia menemukan identitasnya terus. Dia mau ke demokrasi tetapi dia ditawang oleh regime sebelumnya yang order baru yang 30 tahun itu melatih kita untuk menyukai kekerasan membiarkan praktek kesenjangan ekonomi sosial dan yang berbahaya dia anti pengetahuan. Saya tadi dengerin kutbah Jumat tuh bisa saya tebak. Kalau habis bencana kutbahnya pasti itu hukuman dari Allah. Allah tuh selalu menjadi tersangka dari bencana ini semuanya gitu. Dia menghukum dan menghukumnya tuh selalu dianggap tepat gitu. Jadi Allah tuh dalam bencana alam selalu menjadi tersangka utama. Itu yang dinamakan dengan masyarakat anti-sains. Bencana tuh bukan dari Allah mencari keselam manusia. Ya itu orang bisa berdebat soal itu. Tapi ini saya katakan kesaksian zaman dan ketika saya bawa buku Al-Fatihah dengan kitab pembebasan tuh sebenarnya saya ingin membawa lagi keinginan saya membawa lagi bahwa Islam itu pertama dalam kitab pembebasan tuh Nabi itu adalah figur pembaharu gitu. Namanya iman tuh adalah proyek harapan. Iman itu tidak pernah final dalam kitab Nabi. Iman itu adalah keyakinan kita untuk bentuk yang ideal. Itu tidak akan pernah tercapai memang. Tapi karena tidak pernah tercapai jadi utopia. Kita harus berjuangkan begitu rupa. Masa iman itu kayak tradisi literasi gitu. Jadi makin susah kita hidupkan tradisi literasi. Makanya maksudnya kepala perusahaan ini penting sekali kan. Di negeri ini saya rasa lebih penting pemilihan kepala perusahaan dalam pilkada. Maksud saya. Maksud saya kenal dia kuncinya kebodohan tuh di kepala perusahaan kira-kira. Jadi kita ini sebenarnya kalau pilkada yang saya kemaskan itu memang kepala perusahaan karena dia penyelamat akal sehat. Kalau dia ini kalau dalam istilah awal-awalun itu dia penjaga pembabisnya rasionalitas. Ketika orang itu gak rasional itu berarti ada masalah di pusakanya. Dan isinya buku lucum semuanya. Kalau beri portong itu pusakanya isinya segiri semua itu. Karena saya ingin membalikan bahan nafi-nafi itu mengajak kita untuk rasional. Andai kata Allah itu memberikan meksisat itu adalah situasi yang tidak berulang. Tongkatnya saya ke Turki saya melihat tongkatnya Musa. Saya dulu membayangin tongkat Musa itu seperti tongkat pramuka karena saya melihat dengan Musa agak panjang karena saya mengikuti Musa sampai laut merah. Saya ingin melihat tingkat Musa itu kayak apa sih? Apa setebel tongkat pramuka karena bayangan kita tongkat itu tongkat pramuka. Saya datang ke tongkat lihat tongkatnya Musa itu. dalam soalnya saya lebih baik percaya saya bahwa itu tongkat Musa. Karena memang saya tidak percaya. Saya percaya saja tongkatnya Musa. Jadi tongkat itu kecil sekali kayak ketelah pohon kecil sekali. Insya Allah di itu kecil sekali. Saya datang ke Laut Merah di perbatasan Yerusalem itu saya ingin menyaksikan penyebrangan Musa terakhir. Itu tempat itu masih sesungi. Dulu ketika Musa 12 sumruh saya datang ke Sumai. Itu tempat itu masih sesungi. Dengan tongkat sekecil itu laut merah bisa terbelah. Tapi itu hanya sekali dilakukan oleh Musa. Tongkat itu bukan tongkat yang digunakan berkali-kali. Hanya sekali itu saja. Mana pernah kita melihat tongkat Musa menang tongkat. Enggak pernah. Hanya tindakan itu saja. Artinya Musa itu sesuatu yang anomali. Hanya sekali. Setelah itu Musa itu berjuang dengan nasional Musa. Menyakinkan umat Bani Israel. Kalaupun Tuhan turun tangan itu karena Tuhan sudah melihat Musa sudah pada batas tertentu ada keajaiban. Artinya semua kita pembebasan itu kisah-kisah perjuangan yang tidak menang. Nabi itu enggak pernah menang. Mana pernah menang. Enggak ada. Rasulullah menang. Tapi setelah itu kan fitnah. Dibunuh para sahabat-sahabatnya Khalifah-khalifah. Berikutnya perang terus. Jadi iman itu memang tidak pernah sempurna. Tetapi itu juga kita pembebasan itu berjuang berjuangkan kebenaran. Kau sama anak muda tetap punya status quo pro status quo menurut saya bukan anak muda banget. Puas sekali menurut saya. Anak muda masih pro status quo banget. Itu bukan Nabi dan bukan emak Nabi menurut saya. Cuma Nabi itu berjuang. Dan kita pembebasan itu saya menyakirkan ayo anak muda kita berjuang agar zaman tidak runtuh seperti ini. dan nanti kalau saya akan membawain buku saya bikin buku tentang tafsir al-alak itu adalah tafsir literasi sebenarnya. Karena perintah penting al-alak saya punya buku tafsir al-alak itu baca dulu terasa perintah itu kalau dipastikan pasti Nabi akan bikin perusahaan. Perintah itu perintah yang baca benar-benar baca perintah yang gaca perintah tersegat itu walaupun obyeknya bisa macam-macam. Tapi baca itu adalah salah satu perintah. Kalau kita umroh Haji apalagi kalau kita lihat Gua Hiro itu kan bukan kayak perusahaan. Aneh sekali. Aneh kan masuk perintah baca di perusahaan. Harusnya kan Nabi di buku-buku Nabi di Gua Hiro dan jatuhlah perintah itu. Yang saya katakan jatuhnya perintah itu bukan soal tempatnya. Karena perintah itu perintah paling esensial dalam orang Islam. Dengan membaca kamu gunakan akal sehat. Dengan membaca kamu pergunakan pengetahuanmu untuk melihat zaman ini. Karena zaman itu terus-terus membelakangi pengetahuan. Apalagi umat Islam. Makin membelakangi pengetahuan. Nah buat saya dengan KTK saya ingatakan bahwa semua ucapan dalam Pateka itu petunjuk ilahi tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Itu tidak ada lain landasannya pengetahuan. Allah itu dikenalkan pertama kalinya dengan sifat-sifatnya pengetahuan. Pemurah, penyayang itu diwa pengetahuan. Nah dengan alegori seperti itu saya katakan ya Pateka maka ya orang Islam harus orang yang bukan sekedar mencintai pengetahuan tapi juga menghidupkan kehidupan sehariannya dengan bekal pengetahuan. Saya enggak ya saya yakin sekali kalau kita memiliki bekal pengetahuan Kutbah Jumat kita akan buat kita cerdas sekali. Kalau setiap Kutbah Jumat itu referensinya adalah tidak hanya kurang dari Plato, Coklatus, Aristoteles misalnya itu akan orang akan kagum-kagum gitu. Dan semua di buku saya di Al-Alak itu menjelaskan bagaimana temuan-temuan pengetahuan itu karena Islam terbuka terbuka oleh tradisi Eropa terbuka oleh Bersafat keterbukaan itu yang menurut saya yang sekarang makin enggak jumut kalau kita saja mengucapkan Selamat Natal dan haram apalagi belajar pada orang yang beragama itu makin haram lagi kira-kira mengucapkan selamat pada orang agama itu tidak masalah apalagi belajar pada orang agama itu tetapi kita suka diskon Natal kita kemal kan selamatnya Natal kita larang terus diskon Natal kita ambil itu enggak masalah oportunis sekali lihat kita ini selamat Natalnya kita larang tetapi diskon Natal kita ambil nah menurut saya itu kalau yang terakhir kalau enggak suka pengetahuan maka hidup masih selama akan selama dalam dua dunia istilah dalam Nabi itu komunafik apa yang dia katakan tidak seperti yang ia lakukan dia bilang sederhana dia kaya raya Anda lihat kan kejujuran dikatakan berkulang-ulang tapi korupsi keagamaan dunia hebat sekali haji kitab suci itu kan korupsi semua yang kita ini kira-kira andai kata sholat membayar pasti dikorupsi juga itu gratis nih sholat nih nah dalam buku saya Islam Astagfirullah jangan dijual Assalamualaikum Islam keperluan itu saya bahasakan senang komodifikasi yang dalam sholat patikah nanti itu jadi ketunjuknya secara singkat saya mau bilang gini teman-teman saya datang membayar buku disini bukan untuk jualan buku gak perlu dijual sebenarnya kalau gak ada perbit memang beruntas mencari apa menjual kalau ada kertas itu gratis semuanya buku itu gak perlu dijual tapi saya ingin katakan mari kita kembali ke buku di saat dunia dipenuhi hoak dipenuhi oleh tradisi politik yang sangat pragmatis dipenuhi oleh orang-orang yang sifatnya kawanan masa istilahnya itu orang-orang yang hidup dalam dunia masa kita kemudian kehilangan identitas maksudnya mari kita kembalikan Islam pada identitas sebenarnya seperti dikatakan oleh pengpahit di bukunya Cetan Perlawan Islam yang terbuka Islam yang dicitai pengetahuan dan karena itu dia akan kritis orang kenapa jadi oportunis karena bodoh menurut saya orang gak mungkin pro status quo kalau dia kritis orang yang pro status quo itu karena bodoh bodoh takut dan kemudian dia khawatir jadi orang yang berpengkataan itu kan selalu takut takut pada apa saja apalagi takut pada kekuasaan yang lebih gede jadi dia makin takut tapi kalau orang yang punya pengetahuan dia ada orang yang punya rasa takut nah saya rasa dunia pendidikan itu mengajarkan takut sekarang maksudnya laku demo saya nakut ngawan rektornya rektor kekuasaan yang absolut itu kan dalam kampus ini dari sini saya takut semuanya saya lagi munculkan buku dunia matinya perbulan tinggi kita riset selama bulan tentang dunia kampus Indonesia itu jatuh matinya perguruan tinggi kita ini pulang 3 bulan lagi buku itu meluncur riset saya tentang perbulan tinggi negeri di Indonesia setelah matinya kepakaran ya setelah matinya kepakaran itu setelah matinya kampus itu biasanya kampus makin tertewam makin takut orang itu di kampus itu orang kuliah bukan makin berani semakin semester makin khawatir ya terusan juga begitu ditekan terus takut terus jadi semakin guru besar harus berani ini semakin guru besar semakin takut sama menterinya saya ingin akhirin cerita ini dengan salah satu saat Ari Budiman melamar guru besar di Australia ini dalam buku saya ceritakan itu dia diterima tahun 90-an setelah konflik UKSB dia diterima di Australia di Canberra dia diterima sebagai guru besar lalu menteri luar negeri Australia sedang hubungan dekat dengan Indonesia datang ke Indonesia lalu wartan-wartan ditanya-tanya karena Ari Budiman ada musuhnya order baru diterima guru besar partaman kita kan musuh ditanya itu bagaimana kok ada apa namanya apa desaiden dan orang yang bermasalah diterima di kampus di Australia lalu menteri luar negeri karena dia pengen penjaga hubungan baik dengan Indonesia bilang oh saya enggak tahu tapi kalau itu kampus itu dari dananya dari pemerintah saya akan koreksi itu ucapan menteri luar negeri apa yang dikatakan oleh rektor di tempatnya Ari Budiman kerjakan marah rektor sama menteri itu omongan apa itu emang orang emang diktator ngapain ngomong kayak gitu gak ada usahanya menteri itu sama kita soal Ari Budiman diangkat emang itu urusan rektor bukan menteri gak layak menteri bilang kayak gitu coba rektor ngaji mati menteri itu kita akan terjadi besok hari kiamat mungkin itu pun itu pun kalau kita berani di kiamat rasa gak berani rektor terus saya gak menganggap di sama menteri walaupun itu terjadi di hari akhirat menurut saya masih ketakutan ketakutan saya sama hari akhirat kayaknya om rektor itu maksud saya mati itu semuanya dan mari kita bangkit lagi bangkit lagi suasana itu kembali seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam kita pembahasan oke luar biasa ini mas Eko itu sebelumnya nulis buku yang viral sekali yaitu orang miskin dilarang sekolah itu viral sekali buku itu pada jalan 10 tahun yang lalu 10 tahun apa berapa lebih lebih ya setelah itu pas Eko nulis tentang gerakan-gerakan keagamaan termasuk yang agak tebal itu apa tapi memang saya pikir saya lihat ada transformasi ini di dalam diri mas Eko dari yang kemarin sekuler ke kiri-kiri dan sudah mulai coba lihat ini fatiha kemudian dikauh ini kisah-kisah di dalam Al-Quran gitu ya dan bentar-bentar mungkin tentang Ibnu Arobi tentang Hamzah Pansuri ya itulah transformasi orang kalau sudah banyak bergelur dengan puku dia enggak pernah puas di dalam capaian satu ini dan menarik buku yang terakhir itu makhluknya kegurung nanti akan kita bedah di tempatnya itu menarik itu kalau kita bedah di lompok parah bangkitlah ya setelah matinya kali ya matinya gerakan tapi ini beliau lebih optimis sekarang bangkitlah gerakan mahasiswa banyak dapat banyak pencerahan ini auf klarung gilip keberapa ini setelah mati-mati tadi ya mati akal sehat mati intelektualisme mati kepakaran mati berguruan tinggi dan seterusnya nah ada hal menarik tadi kegerisan dan tadi juga mas Eko apa seakan-akan sahut-menyahut dengan kegerisan Pak Ahkam beliau tadi siang-siang bintang-bintang ayo ayo gimana kita hidupkan sekolah menulis yuk ini nanti tugasnya mas Agus adikian segala macam teman-teman disini yang akan melakukan itu jadi anak muda lah yang harus bangkit kembali dan mengulang apa cerita-cerita baik tadi saya merasa bahwa apa namanya mencintai buku dalam saat sekarang itu seperti penduduk diri karena tidak ada untungnya tidak ada untungnya tidak keren dan menurut saya memang ini kayak orang jaman tempoh dulu gitu kira-kira zaman tidak memihak pada kali apalagi situasi politik di Indonesia orang baca buku itu tidak akan mungkin menang pilkada atau pilkubah apalagi jadi nyaris tidak jadi jadi istilah tadi tidak ada insentifnya apa-apa gitu baca itu tidak ada insentifnya apa-apa beda pada masa saya Pak Kadir kami punya suasana yang mendukung itu saya hidup bersama Mansur Pakai orang yang nyaris kalau ngomong itu ada referensi gitu oh kata Mansur Pakai ano kata Paulo Freire oh iya saya ketemu dengan orang-orang yang omongannya itu selalu ada perujukan itu indah buat saya saya hidup masa itu indah sekali ngomong kok putipan kita ini kan putipan lainnya di Senabi kira-kira kalau kok bantah kok bisa dibunuh itu kira-kira kalau bener-bener kan kita bisa jepat itu kalau di Senabi kamu ini sekolah dari mana bisa dipepuli kita sama mereka jadi ngomong itu dulu ada referensinya dan referensi itu banyak jadi hidup dalam dunia pergaulan yang mengagungkan akas sehat kira-kira itu yang membuat kami suka kok ketemu masuk pakai kok belum baca buku itu kayak kita ketinggalan zaman sekali kayak bodoh kira-kira jadi malu kita itu kalau gak baca buku itu malu sekarang gak ada untuk bikin posting kan gak perlu posting buku kalau viral gak ada viral orang baca buku viral itu pandi lumpur makin kacau hidup kita makin kita gak seperti manusia itu makin viral kita ini kan zaman yang gak buruk sekali ini sudah di atas angkara murka atau kita gak tinggal di neraka udah panas jadi baca buku itu aneh banget zamannya gak memiak apalagi pendidikan gak memiak sekali dulu saya kuliah dimana saya ketemu dengan al-maklum artisul al-kostah maklum-maklum yang bersifkan saya masih ingat sekali kuliah itu kalau kita suka demo kita ngatakan udah gak usah kuliah kita kasih A dimotivasi kita untuk punya komputer nanti Bang Ar kan Bang Ar bisa membawa novel dia dosen hukum yang aneh sekali gak ada buku undang-undang kita suruh baca novel semua ujian dia itu novel semua isi gitu ya kita baca Jurgisum namudian Natur segala macem apa namanya saya masih ingat Anton Cekov gitu Ivan Dosevesky wah hebat sekali dosen hukum gak bayangin suruh baca novel itu pasti jadi pengasaran mesti imajinatif loh saya rasa gak jadi pengasaran kayak serang-serang ini pengabatan jalan novel pengadilan itu kan jadi indah saya ketemu dengan guru kayak gitu nah anda gak ketemu dengan dosen kayak gitu jarang sekali dosen kok nyuruh baca novel gak ada nyuruh baca buku itu aja gak yang penting kan tugas saya juga sibuk kita sibuk saya ketemu dengan Abdul Mulkarn itu profesor yang hebat sekali profesor Abdul Mulkarn sampai sekarang masuk itu rumahnya 24 jam saya kalau kesana jam 1 malam karena rumahnya juga 24 jam jam 1 nanti Bumuner itu akan maskan nasi goreng Pak Muner akan diskus sampai jam 4 jam 5 ada 2 orang di Jogja itu 1 rumah bangun hijaya 2 pak munit bertemu 2 orang itu dengan maksud yang berbeda kalau bertemu rumah bangun kita mau demo ketemu rumah pasti kita semangat dia mau kebak sekali kalau melakukan itu dan itu penting Sokrat terus pelatus segala macam penting mantap demo berangkat kalau Pak Muner itu kita dan kesana untuk menarik nulislah kamu aku nulis suksa fe wah dia ini kan penulis yang tangga orang tua itu hebat sekali orang penulisnya hidupnya bisa gak makan dengan penulis-penulis saya belajar jadi penulis itu dari dia karena dia separtan tenaganya untuk menulis bisa masih miskin masih miskin sekali saya belajar dengan 2 orang itu ketemu saya dengan manusia aneh kayak gini anda mungkin susah ketemu dengan manusia aneh kayak gitu mana ada dosa 24 jam buka rumahnya mas Pak Muner belum tentu jadi buka dalam jam ini kita datang kita kesana suka-suka kita saya ketemu dengan dunia pendidikan yang indah dunia pendidikan yang aku tahu itu asik makanya saya kuliah memang kita lama-lama 7 tahun 8 tahun kuliah itu kalau kuliah kalau gak dipaksa gak selesai kita jadi karena kampus itu indah sekali kita pindah ke kampus hidup makan pacaran nikah disitu semuanya gak ada polisi moral di kampus disitu karena paling mirip di kampus semua diselesaikan disitu kira-kira sekarang kampus kita gak kayak gitu yang paling terakhir bangunan ekonomi sosialisnya di kampus itu banyak hutang itu gampang karena warung-warung yang gampang kita hutangin hidup kita itu miskin itu indah kok masalah kaya itu gak keren sekali miskin itu indah sekali jadi miskin itu kita masih ingat ada novelnya Knut Hansum itu tentang lapar itu novel perujukan saya kalau kita miskin lapar baca novel itu mantap sekali ini dan itu novel yang mengantarkan dia menjadi pri-nobel tipis tipis sekali itu lapar bagus sekali lebih tukal ini itu lapar sekarang ini apa namanya sekarang ini krimitian merupakan novel yang gak laku lagi itu itu tentang duit anak muda yang gak suka duit itu novel saya yang saya suka dulu orang miskin itu kan gak mungkin baca buku motivasi makin stress kita apalagi baca buku kisah orang-orang sukses itu gak pernah ada baca orang miskin kalau baca kisah orang sukses itu kita ini salah udah miskin anak-anak ini miskin semua dikasih tering motivasi itu kan salah miskinnya marah miskinnya termotivasi ayo anak-anak kita lihat masa depan ini baik ya gak baik itu baik buat erit toler dan lain-lain baik buat anda semuanya anda gak baik maksudnya sekarang ini kampus rusak duniannya susah-susah itu rusak maka wajar jika Tuhan anda muncul seperti itu karena apa menyukai buku pada era anda itu usaha yang lebih dari jihad misalnya karena anda udah dipati wajar anda susah tuh wajar menyukai sesuatu yang gak pasah kalau hari ini jika saya pertanyaan-pertanyaan di buku itu aneh mana-mana cewek penyuka buku cewek yang membeli idola suka buku kalau anda lihat rubrik jodoh itu kan selalu pencarinya adalah polisi PNS tentara aja kalau dicari pembaca buku sama zaman paulia itu saya gak bangga kalau datang aku bacakan puisi ya aku belum tentu jadi anda berada dalam suasana yang melawan pragmatisme kalau anda suka buku jadi wajar jika anda tuh jatuh bangun jatuh bangun anda bukan bikin UMKM yang ada kreditnya bang gak akan ngasih cicilan beli buku gak ada kecuali anda bikin usaha martabak ada enggak ada kemaja buku akan dikasih kredit bank untuk beli buku enggak sudah gitu buku mahal sudah gak suka baca mahal lagi buku itu mahal buku saya aja kadang-kadang saya minta murah gak bisa berbicara juga kasih makan buruh-buruhnya mahal sekali buku hari-hari ini saya kemarin berada diskusi bukunya Komnas Babu Komnas Babu bukunya bagus-bagus mahal-mahal sudah mahal-mahal bukunya gak masalah lagi sejarah orang-orang buangan itu kan sejarah orang-orang bigul PKI lama itu tulis Erodab Masyek itu tepat 400 salaman siapa yang mau beli buku tapi waktu saya diskusi yang datang banyak sekali anak muda saya kaget sekali anak muda keren-keren kok mau belajar bubun bigul tahun 30-an itu kan anak muda mulai zaman sekali ini anak muda ini jadinya kan anak etan malaka atau jennaan sukarno yang bagi dan kubur saya rasa tapi saya merasa bahwa ada satu situasi dimana mulai muncul anak-anak nekakin yang memelon zaman jumlahnya gak baik ya kayak malam siang ini memang kita seperti kalau semuanya di ruangannya ada usaha abul somat pasti jebol naik kaca itu kira-kira kita ini kan bukan se-level usaha abul somat kira-kira mengajak Anda ke kabir kira-kira kira-kira saya buku ini Anda memang berada dalam minoritas minoritas sosial apapun sudah minoritas membaca buku lagi menjaga akal sehat di tengah situasi gak pernah akal sehat karena baca buku itu semakin Anda baca buku itu bukan makin tenang semakin gelisah orang baca buku itu maksud saya aja dari kiri ke kanan kanan ke kiri dari kalma kembali ke Allah itu kan orang gak jelas kegelisah orang baca buku itu bukan makin tenang bukan bangun pelaga sakinah kalau baca buku siaplah Anda istirahannya itu masuk dalam lautan yang makna yang gila Anda bisa jadi gila baca buku itu kalau serius kalau teman saya baca nisah itu sampai gila kok sangat seriusnya yang baca nisah tapi ya gak sholat gak apa-apa sama orang agama marah dia bodoh sekali tapi ini Anda harus orang-orang yang mulai merasa bahwa zaman ini mengancam akal sehat Anda jangan ikut barusan itu tapi kalau Anda ikut wow Anda akan menghadap hidup dalam dunia petualangan yang berbeda dunia ini memang gak menjanjikan apa-apa cuma sekarang ini kan kerjaan gak jelas PNS juga gak tapi saya tahu saya tuh percaya pada Allah pada sisi ini banyak hal yang saya begitu yakin sama Allah bahwa sisi ini saya percaya pada Allah selama kita gunakan akal sehat karena itu Allah pada Adam yang membuat malaikat sujud selama itu pula Allah akan membuat keselamatan pada kita hanya perduan diri saya cuma itu aja saya ini jadi ketua RT di kampung bukan karena apa karena diantar salah paling nganggur dari semua orang semua berakan kantor saya sendirian orang-orang orang-orang sendirian gak ada nganggur sekali saya tuh di rumah saya punya bahwa punya TK itu TK rumah lagi TK saya gak bayar-bayar isinya anak miskin APK semua yang penuh masalah kita-kita dianggur maka saya jadi TK semua kepanitian korban selalu jadi kepanitian tapi dapat korban banyak karena dianggur saya paling nganggur 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 aja jadi merasa kakak-kakak akan masih dunia yang sebenarnya kalau saya sugesti dunia yang penuh petolangannya jatuh bangun indahnya hidup itu karena kita hidup penuh dengan kegelisahan hidup ada hidup tidak seperti mayoritas dunia buku itu karena itu karena itu dengan kecintaan anda akan menemukan zaman yang baru-baru saya ini masih senang baca Plato saya suka sekali baca Quran kisah pada Nabi Musa ya Allah kalau kita jadi Nabi Musa bayi diintirkan kelahi sama firon nyaris Musa isinya masalah semua punya umat hebatkan musa itu kan kayak kita gak terasa dari dirinya makanya Allah menceritakan Musa itu paling baik di Quran karena Musa itu khas anak muda hari ini bingung capek kesal emosional manusia banget di kitab pembahasan itu satu cerita yang paling paling baik adalah Musa nah itulah pembaca itu utusan itu kalau kita ingin menjadi dalam bahasa sederhana wali gitu menurut saya ya orang harus sudah bilang dunia itu dan dunia itu diantara yang terakhir mungkin saya ya buat saya dunia itulah yang membuat kita masih optimis melihat masa depan semakin banyak orang konyol hidup di dunia ini saya alhamdulillah masih punya kasehat kira-kira andai kata dunia itu dimulai oleh politisi kayak gini semua woy ngeri sekali saya kan lihat debat di metrotivitas suka saya lemah gak kalau youtube itu sekarang lihat aja orang banjol-banjol itu nah untung kita gak bersama mereka saya masih ingat sekali ketika nanti Rasulullah itu membantikan Abu Dhar sendirian Abu Dhar itu kan orang dalam hati dikatakan dia dibantikan sendirian karena dia penentang status quo bahkan Allah pun memberi hak istriwa ya akhirat bangkit sendirian itu kan kartu yang sudah sekali kita bangkit ketemu Ludoqo lagi ketemu Ludoqo lagi aduh saya doa saya semoga sudah dibangkitkan rame-rame tapi jangan ketemu mereka lah bangkit-bangkit itu ketemu Tedevara Soekarno itu mantap untuk kita hidup ketemu Pak Jakob bangkit Pak Jakob ya Allah saya pikir ini gak di akhir jangan-jangan lainnya kok di jenis ya doa saya jangan sama kita ketemu dengan Pak Dhu Rahman itu dengan Ifbal Rumi saya gak sempat tapi saya ingin ketika yang hidup ini gak masuk akal mari kita bangkitkan yang mati saya berteman dengan Victor Hugo Seseveski berteman dengan mereka karena teman yang gak dihidup ini mati semua melalui buku ya melalui buku itulah kita berteman dengan mereka gitu mas aduh luar biasa ya tadi saya ngotip dibalik kata-kata mas Eko bahwa pembaca buku itu orang yang terombang ambil orang yang suka kesana kemari kemudian berpindah kesana berpindah kesini tidak tenang itu maksudnya adalah bahwa pembaca buku itu selalu menemukan hal-hal yang baru di dalam hidupnya itu yang paling penting jadi kata lain dari tadi itu dan biasanya pembaca buku itu karena selalu mendapatkan hal-hal yang baru biasanya panjang umur panjang umur meskipun rambut putih tapi selalu ini apalagi rambut merah oke 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 luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini saya kira banyak yang kita dapatkan terutama pencerahan dan apa provokasi yang mudah-mudahan akan membangkitkan kita berdiri pada titik-titik dimana terjadi kekosongan-kekosongan tadi akal sehat kekosongan intelektualisme dan kita berdiri di situ bersyukurlah kita yang minorita berdiri di situ apa-apa kita naris sendirian nanti satu tahun kemudian baru dua orang tiga tahun kemudian baru sepuluh orang dan pasti semua orang nanti akan menari entah pada puluhan tahun yang akan datang tapi paling jadinya kita sudah berbuat sesuatu yang bisa dari apa yang kita lakukan yang kecil-kecil kini bisa menjamin bahwa peradaban ini terkirkulasi terus karena peradaban yang terkirkulasi itu ada peradaban yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dari pembarga oke saya kira itu dulu perbincangan kita pada sore hari ini saya kira penuh berkah dengan kehadiran teman-teman sekalian dan beliau-beliau berdua yang luar biasa ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati